Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Rojinaim Kali ini saya mau unboxing segaligus review Powerbank Convulon Yang berkapasitas 10.000 mAh Yang ini tipe kapsul Saya udah beberapa kali review Serta unboxing Jenis-jenis powerbank merek Convulon Ini teman-teman Dan saya kebetulan juga pakai Ini juga yang 10.000 mAh Tapi desainnya beda Kalau ini kan model kapsul Ini model yang Seperti batangan gini Dan Semenjak atau pengetahuan saya Untuk pemakaian Powerbank Convulon ini lumayan Dari segi Kapasitas Saya kira real ya kapasitasnya Kalau 10.000 mAh Powerbank saya ini bisa sekitar 3 kali ngecharge Untuk Xiaomi Redmi 3S saya Yang kapasitasnya 4.000 mAh Kurang lebih bisa 3 kali sampai 2 kali Dan juga dari segi kecepatan pengecasan Juga lumayan cepat Dan bisa kita bilang cepat ya teman-teman Dibandingkan dengan Powerbank-powerbank jenis lain Powerbank-powerbank yang lain Banyak juga yang saya kira bagus Seperti robot Pipan ya Kemudian Apa lagi ya Banyak jenis-jenis yang lain Yang saya kira bagus Tetapi banyak juga Beredar powerbank-powerbank yang KW Jadi teman-teman harus hati-hati juga Cara menandakan Bahwa powerbank itu KW Bisa teman-teman cek Dari kapasitas yang disediakan Jadi kalau dia kapasitasnya 100.000 mAh Atau ke atas gitu ya Biasanya itu KW teman-teman Jadi jarang ya Jarang ada kapasitas powerbank Yang sampai 100.000 mAh Dan bisa juga dicek dengan Harganya ya teman-teman Biasanya kalau powerbank Yang 5.000 mAh itu Kisaran harganya 100.000 sampai dengan 200.000 Kalau yang 10.000 mAh itu Kisaran harganya 200.000 sampai dengan 400.000 ya Tergantung merek Dan bagusnya gitu ya Jadi kalau ada powerbank Yang kapasitasnya itu 10.000 mAh Tapi harganya cuma 50.000 Itu bisa dipastikan KW sih ya Kecuali ada promo Dan sebagainya gitu ya Cuma kalau katanya Kapasitasnya 10.000 Terus harganya 20.000 30.000 ya Itu udah bisa kita pastikan KW ya Kapasitasnya 100.000 Kemudian juga Harganya murah gitu ya Itu bisa kita pastikan Kalau itu KW ya Jadi ada harga Ada rupa gitu ya teman-teman Ada harga Ada kualitas Langsung aja kita bahas ya Dari segi desain Bungkus atau kotaannya ini Depannya terbuat dari kertas Kemudian di depannya Ada kapasitasnya 10.000 mAh Meraknya Convulon Powerbank ya Tulisannya ini nimbul semua Ya Nggak terlalu penting sih ya Kemudian bagian kotak belakangnya ini Ini Plastik ya teman-teman Plastik gitu Ada merek Convulon juga Bawahnya ada tulis-tulisan Cina gitu ya Dan ya itu aja sih ya Nggak ada Yang terlalu menarik Dari kotaknya Kan nggak penting kotak ya Yang penting isinya ya Oke langsung aja kita buka Ini tinggal tarikin aja teman-teman ya Tinggal tarik Seperti itu Jadi udah nampak langsung Powerbanknya Inilah jenis powerbanknya nih Powerbank yang model kapsul Langsung kita buka aja Kita ambil barangnya Oke Ini unitnya Kemudian Oke ada dua Isinya ada dua kabel ya Nggak ada lagi Oke isinya ada dua kabel Yang pertama ini kabel micro USB ya Untuk Android Kemudian yang ini untuk iPhone ya Jadi ada dua free kabelnya Dan saran saya sih ya Kalau ngecas Kalau mau maksimal gitu Pakai kabel bawaannya Atau kabel-kabel yang lain Yang bagus gitu ya teman-teman Jadi kalau Kita pakai powerbank bagus Tapi kabelnya itu asal-asal Ya mengganggu juga ya Untuk memaksimalkan Fungsi dari powerbank itu sendiri Langsung ke powerbanknya Ini adalah jenis powerbanknya Ukurannya sekitar 4,5 inci ya Sekitar 4,5 inci Untuk tingginya Kemudian lebarnya Sekitar 2,5 inci Jadi Kalau di genggaman kita nih Muatlah satu tangan ya teman-teman Dibandingkan dengan powerbank saya Yang sebelumnya ini Lebih besar powerbank saya sih ya Lebih besar dan lebih lebar gitu ya Tapi ini Kompleks sih Bagusan ini sih kayaknya ya Dari segi desain gitu ya Ada desain ukiran-ukiran seperti ini Di depan Kemudian di sampingnya ada les Warna Abu-abu ya Yang Cocok dengan Warna depannya Belakangnya juga warna putih Kemudian Kita lanjut lagi Di depan ini ada Semacam layar gitu ya teman-teman Layar kecil Untuk nanti indikator Dari dayanya ya Yang tersimpan gitu ya Di depan di atas ini Bagian atas Ada beberapa port ya Ada dua port Untuk kita Nge-charge ya Untuk kita nge-charge Ke HP kita Atau smartphone kita Kemudian ini ada Port juga Untuk kita nanti Nge-charge powerbanknya sendiri gitu ya Dan yang sebelah sini Ada center ya Jadi tiap powerbank Dari controller ini Biasanya disertai center ya Kalau disini Di powerbank yang satu ini Ini dia disininya ya Centernya Oke Disini teman-teman Centernya Kemudian Kalau disini ya Disini langsung di depannya Enggak ada penutupnya Untuk nyidupkannya Di sebelah kanan ya Ini Klik sekali Oke Dan disini ada Indikatornya Kalau bisa kita lihat Disini ada 99% Daya Powerbank ini sekarang Jadi udah terisi Hampir full ya Satu persen lagi Untuk ngidupin Senternya Klik Atau tekan dua kali Tombol ini Untuk ngidupin Lumayan terang Untuk matikan Tekan dua kali lagi Oke Itu caranya teman-teman Jadi disini Bisa teman-teman lihat Ada indikatornya ya Kalau di powerbank ini Indikatornya yang ini ya Kecil gitu ya Jadi ada empat titik ya Kalau habis satu titik Berarti berkurang dayanya Sampai dengan terakhir Kalau disini udah ada Dalam bentuk analog ya Teman-teman Itu udah dalam bentuk digital Maksudnya 99% Oke Langsung kita coba aja ya Teman-teman Sekarang kita pakai Yang kabel androidnya ya Kita colokkan Disini ada dua pilihan port ya Yang pertama itu port yang outputnya Satu ampere Yang atas Kemudian yang bawah Outputnya yang 2,1 ampere Jadi kalau mau cepat ngecas Pakai yang bawah ya teman-teman Kita tes Apakah berfungsi Dengan baik ya Dia langsung kita colokkan Ke HP Xiaomi Yang saya pakai kali ini Nggak ada hidup ya Coba kita tekan tombolnya Oke Jadi harus Tekan tombolnya dulu teman-teman Kalau untuk Mastikan dia terhubung gitu ya Ini Sudah terisi Oke Jadi itu aja ya Untuk video kita Kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Untuk harga sendiri Kalau disini ya Di daerah saya ini Sekitar 200 ribuan 250 ribuan Sampai dengan 300 ribuan Untuk yang 5000 mAhnya Dia ada sekitar 150 ribuan Tapi Dibandingkan dengan Powerbank-powerbank yang lain Saya kira ini worth it Untuk dibeli sih ya Karena ya memang Kualitasnya ada ya teman-teman Fori gitu ya Oke sekian dulu Informasi Atau sharing kita pada Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Comment, like Dan share ya Serta subscribe channel kita Jika teman-teman Rasa konten-konten kita Disini berpenfaat Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Dadah